Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru terkait update pencairan bantuan BLT mitigasi resiko pangan, bantuan PKH tahap 2 dan juga BPNT tahap 3. Maka dari itu simak videonya sampai selesai, agar tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Untuk yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu terkait pencairan BPNT tahap 3. Seperti yang kita ketahui bersama, BPNT tahap 3 yang melalui kartu KKS Mara Putih. Dari hasil cek di aplikasi 6NG hari ini, tampilannya sebagai berikut ini. Sudah muncul BPNT untuk alokasi April sebesar Rp200.000 dengan keterangan sudah SP2D atau SI Standing Interaction. Jadi kemungkinan paling cepat mulai malam ini dan besok, BPNT alokasi bulan April yang lewat KKS akan disalurkan ke rekening masing-masing KPM secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk BPNT yang lewat PT POS dari hasil cek aplikasi 6NG hari ini, tampilannya seperti ini. Akan disalurkan untuk alokasi 3 bulan sekaligus sebesar Rp600.000, yaitu alokasi bulan April, Mei, dan Juni tahun 2024. Jadi untuk BPNT penyaluran lewat PT POS KPM diharap tetap bersabar. Tunggu surat undangan pencairan dari pihak PT POS di daerah kalian masing-masing. Bagi para KPM yang sudah dapat surat undangan, sudah bisa mengambil dana bantuannya. Sesuai jadwal yang sudah ditentukan di surat undangan tersebut. Kemudian kita ke inti pembahasan yang kedua, terkait pencairan bantuan PKH tahap 2. Di mana untuk bantuan PKH tahap 2 alokasi bulan April dan Mei tahun 2024. Yang lewat kartu KKS Merah Putih, Bank BNI, BRI, Mandiri, dan BSI sudah mulai cair secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk bantuan PKH tahap 2 yang lewat PT POS. Untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni tahun 2024. Keterangan di aplikasi 6NG hari ini, tampilannya seperti ini. Masih sedang diproses kemensos. Jadi para KPM diharap tetap bersabar. Tunggu surat undangan dari pihak PT POS di daerah masing-masing. Bagi para KPM yang sudah dapat surat undangan, sudah bisa mengambil dana bantuannya. Sesuai jadwal yang sudah ditentukan di surat undangan tersebut. Ada juga surat undangan terbaru dari Kemensos. Terkait pencairan bansos Rp600.000 lewat PT POS. Ini bukan BLT mitigasi. Tetapi ini untuk bantuan BPNT alokasi Januari, Februari, dan Maret dengan total Rp600.000. Ada beberapa postingan di Facebook yang menyebutkan BLT mitigasi pangan sebesar Rp600.000 sudah cair hari ini. Apakah asli sudah cair atau belum? Maka dari itu, kita sudah konfirmasi faktanya. Bahwa BLT mitigasi pangan sebesar Rp600.000 masih belum cair hingga hari ini. Ternyata yang diposting oleh orang tersebut adalah bantuan PKH komponen lansia yang cair sebesar Rp600.000. Bukan BLT mitigasi pangan. Jadi teman-teman jangan mudah tertipu oleh postingan-postingan yang menyebutkan BLT mitigasi cair. Karena hingga hari ini pihak Kemensos masih belum memproses data BLT mitigasi pangannya. Sedangkan untuk informasi penyeluran BLT mitigasi pangan tahun 2024 ini. Dilansir dari Liputan 6, Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto menyampaikan bahwa Pangan tetap jalan, BLT nanti akan kita realisasikan untuk Ramadan juga. Kita kalau BLT itu sebulan Rp200.000. Kata Air Langga Hartarto saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK pada selasa kemarin. Untuk jadwal pencairan BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000. Akan disalurkan pada pertengahan bulan atau menjelang akhir bulan April tahun 2024 ini. Jadi para KPM tetap bersabar karena dana bantuannya masih sedang diproses. Ada pun informasi pencairan BLT mitigasi pangan. Dari hasil cek di aplikasi 6NG hari ini. Dengan tampilan sebagai berikut ini. Ternyata masih belum muncul kolom BLT mitigasi pangan di aplikasi 6NG hari ini. Itu artinya BLT mitigasi pangan masih belum diproses oleh Kemensos. Kita doakan, semoga bantuannya segera cepat tersalurkan ke seluruh wilayah Indonesia. Amin. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Agar teman-teman yang lain ikutan tahu apa yang kamu tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya.